Pemirsa penumpang kereta listrik akan diwajibkan menggunakan baju lengan panjang mulai minggu depan. Kewajiban itu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. PT. Kereta Komputer Line Indonesia menerapkan aturan penggunaan baju lengan panjang bagi pengguna KRL. Aturan mengikuti Surat Edaran Perhubungan No. 14 Tahun 2020 tentang pedoman dan petunjuk teknis pengendalian transportasi perkereta apian dalam masa new normal untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bahwa kita diwajibkan menggunakan lengan panjang, di mana kebijakan ini adalah salah satu antisipasi pengurangan resiko penyebaran COVID-19. Kita tidak ada syarat tertentu, yang penting pengguna jasa komputer lain itu menggunakan lengan panjang seperti kemeja, jaket, atau misalkan ada model baju, yang penting kita menggunakan lengan panjang. Sejumlah pakar menyebut COVID-19 bukan hanya menular lewat droplet atau percikan air liur, tetapi juga bisa menular lewat airborne atau udara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah mengkonfirmasi penularan virus corona melalui udara atau transmisi airborne. So, these are fields of research that are really growing and for which there is some evidence emerging but is not definitive. And therefore, the possibility of airborne transmission in public settings, especially in very specific conditions, crowded, closed, poorly ventilated settings that have been described cannot be ruled out. Untuk mencegah penularan COVID-19, PT KCIU juga membatasi jumlah penumpang di setiap rangkaian kereta. Namun kebijakan ini justru berimbas pada penumpukan penumpang di sejumlah stasiun. Dari Jakarta, Refi Ektapuri, Yudi Permana, AINews, melaporkan.